Hai teman-temanku semua dan sahabat Dapur Halila selamat bertemu kembali dengan kami di channel Dapur Halila berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya dan walaupun kita tidak saling melihat dan tidak saling mengenal namun tetap percaya bahwa resep Dapur Halila adalah resep yang paling terbaik buat kita semua dengan bahan yang sederhana tapi rasanya tidak sederhana teman-teman kali ini aku membuat teman-teman kali ini aku membuat nastar ekonomi yang sangat enak dan sangat lembut dan walaupun ini nastar ekonomi tapi rasanya tidak kalah dengan nastar walaupun ini nastar ekonomi tapi ini tidak kalah dengan nastar premium ini sangat cocok banget buat teman-teman nanti untuk jualan dan di lebaran dan di hari-hari besar dan kalau teman-teman ingin tahu cara membuatnya ikutin terus video videonya sampai selesai dan dukung terus channel kami dengan cara like comment dan share semua media sosial kamu subscribe juga karena subscribe itu gratis dan tekan tanda loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kami dan bagi teman-teman yang sudah subscribe di comment juga ya kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya dan sekarang kita akan melihat cara membuatnya ini dia teman-teman bahan-bahannya 500 gram tepung terigu ya saya pakai merek segitiga kalau teman-teman pakai merek kunci biru juga boleh kemudian ini saya sangrai ya supaya nanti kuenya awet dan lebih gulai 150 gram gula pasir ini gula pasir yang saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman jadi hasilnya menjadi gula halus 2 butir kuning telur 400 gram mentega dua sendok makan susu bubur dan dua sendok makan tepung bezena jadi kalau teman-teman sangrai teman-teman boleh ya juga sangrai tepung bezenanya bersama dengan tepung terigu nya dan untuk bahan-bahan menontonnya teman-teman boleh cek di deskripsi judul video nya kemudian siapkan wadah kita masukkan mentega gula halus kemudian ini kita harus menggunakan Swiss seperti ini biasanya teman-teman kalau saya membuat banyak mixer ya tapi ini saya gunakan Swiss seperti ini supaya teman-teman yang tidak punya mixer boleh membuat kue nastar ya teman-teman ini kita pastikan ya berwarna ini benar-benar halus dan lembut dan kalau teman-teman menggunakan mixer misalnya teman-teman mixer jangan terlalu lama ya nanti teman-teman hasilnya itu bisa nastar teman-teman menjadi melebar kemudian setelah hasilnya seperti ini ya sudah lembut seperti ini ya kita aduk kembali kembali sampai tercampur ya jadi teman-teman pakai mixer cukup sekitar 2 detik aja ya kemudian teman-teman setelah seperti ini hasilnya sudah lembut seperti ini ya lalu saya melakukan tepung teriguna ya di sini saya ayak dulu ya supaya tidak ada tepung yang boleh kembali teman-teman boleh masukkan tepung teman-teman teman-teman boleh ayak semua tepungnya lakukan sampai selesai ya kemudian ini boleh kita boleh ini sampai kalis ya teman-teman boleh juga menggunakan tamang teman-teman tapi pastikan teman-teman bersih ya lakukan sampai selesai kemudian saya rasa seperti ini kalis ya kalau teman-teman rasa kadang terlalu hembek teman-teman boleh tambahkan ya sedikit sedikit tepung terigu karena kelembapan setiap kota itu kan berbeda-beda seperti ini ya kira-kira seperti ini sudah kalis ini siap untuk kita bentuk ya kemudian disini saya siapkan selesai nanasnya sudah saya melakukan seperti ini ya sekitar 3 gram ya kita putrikan untuk teman-teman dan nanti untuk resep selesai nanasnya saya bawa di deskripsi duduk pilih ya kemudian disini saya pakai sendok takar seperti ini ya lalu ini kita dudukkan seperti ini kemudian kita buat lubangnya di tengah lalu ini lalu kita masukkan selesai kita buatkan kembali kira-kira seperti ini kira-kira seperti ini kemudian kita susun ke dalam loyang kira-kira seperti ini seperti ini kita ambil lagi ini kita pakai supaya semangat ukurannya itu sama ya teman-teman kita ambil lagi saya biasanya ya saya takari dulu semua biar cepat lalu kita lakukan sampai selesai ya kemudian setelah selesai kita buatkan seperti ini ini siap untuk kita open ya kemudian disini sebelumnya saya sudah menasukkan open tank cream kemudian saya masukkan gerak tengah lalu ini kita panggangnya sekitar 20 menit ya atau sampel setengah matang teman-teman boleh cek ya sekali 10 menit teman-teman boleh rolling yang pinggir sana jangan gosong kemudian setelah 20 menit ini kita angkat dulu ya kemudian setelah nastarna sudah dingin ya seperti ini kemudian kita siapkan bahan untuk oresannya 1 butir kuning telur nanti kalau kurang kita tambah ya kemudian 1 sendok makan minyak goreng pewarna kuning tua secukupnya supaya rata warnanya lebih bagus kalau teman-teman tidak suka boleh di skip lalu ini kita aduk kemudian kemudian satu rata-rata tempat-rata seperti ini lalu boleh kita olesi ya nastarnya seperti ini olesi teman-teman boleh olesi rata dan untuk mempercantik teman-teman boleh olesi dua kali ya seperti ini lakukan sampai selesai ya kemudian setelah selesai kita olesi ya seperti ini supaya tidak oven kita kosong lalu ini kita oven kembali sampai matang ya sekitar 15 minit jangan lupa teman-teman kita menggunakan aku sedang ya dan jantung kecil ini dia teman-teman nastar ekonomi kita seperti ini hasilnya ya sangat cantik banget jadi saya ingin menjawab pertanyaan setiap teman-teman karena kan banyak pertanyaan kenapa ya kalau saya pas olesi nastar itu bisa pecah nah itu bisa saja karena adarannya terlalu keras dan waktu teman-teman mengolesi kuning telurnya itu kuenya itu pastikan tidak pahas dulu ya teman-teman nah pastikan teman-teman ketika mengoles kuning telur ke dalam nastarnya pastikan ya nastar ini benar-benar dulu dingin seperti itu supaya nanti hasilnya itu olesannya itu tidak ketat atau lepas ya seperti itu jadi ini dulu teman-teman ya saya putar tips buat nastar dan saya hanya buat ini dulu nanti saya buat untuk lebaran di pertengahan bulan jadi silahkan coba ya teman-teman di rumah ini sangat enak banget dan semoga kalian suka dengan video ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua sebelum teman-teman meninggalkan teman-teman ini jangan lupa user juga ya teman-teman kesempatan media sosial kamu supaya juga teman-teman kalian lain boleh melihat video ini terima kasih buat teman-teman sampai bertemu kembali dengan kami di video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati